Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Membahas tentang tutorial Cara menggandakan Aplikasi di HP Oppo F7 Pada kesempatan kali ini Kita membahas Tentang cara menggandakan aplikasi ini Dengan tujuan Agar kita bisa Mengaktifkan dua aplikasi yang sama Di HP yang sama Caranya atau tutorialnya itu sangat mudah sekali Langsung saja kita praktekkan sekarang Langkah pertama kita masuk ke menu pengaturan Setelah masuk ke menu pengaturan Langsung kita cari yang namanya Appp Yang ini appp kloner Nah setelah kita cari appp kloner Kemudian kita klik Nah Inilah daftar Aplikasi yang dapat kita gandakan Dalam Satu HP Misalkan Kita ingin menggandakan Aplikasi Whatsapp Ini aplikasi Whatsapp Jadi setelah kita gandakan aplikasi Whatsapp ini Bisa berfungsi ke dua nomor Misalkan kita punya dua nomor Handphone atau nomor SIM Setelah kita memiliki dua nomor Dan kedua-duanya ingin kita mengaktifkan Mendaftar di Whatsapp Jadi kita bisa Membukanya Dalam satu HP Dua Whatsapp Oke Kita contohkan sekarang Misalkan kita ingin menggandakan Aplikasi Whatsapp Kita langsung tinggal tekan Ini kan statusnya mati Nah ini mati semua Facebook mati Instagram juga mati Messenger Telegram Whatsapp mati statusnya Oke Yang untuk kita aktifkan ini Tinggal kita hidupkan Nah Ini clone Aplikasi ini Clone aplikasi ini Kita Tekan atau kita geserkan aja Kursornya Nah setelah kita Tekan Maka posisi Aplikasi Whatsapp ini Sudah Muncul di layar Desktop kita Atau di layar Handphone kita Nah ini sudah Status aktif Jadi kita pastikan aja Yang ini harus aktif Oke Begitu juga Sama Sama Halnya Dengan Cara menggandakan Aplikasi Facebook Instagram Messenger Dan Telegram Ini sama Caranya itu sama Setelah Kita aktifkan Maka kita cek Di layar Handphone kita Oke Ini kita close Nah Ini Tandanya Kita tandakan Apa namanya Kita Membedakan Antara Aplikasi Yang Asli Dengan Aplikasi Ganda Kalau Aplikasi Asli Dia tidak Ada Tidak ada Tulisan Clone Ini kan ada Whatsapp Dalam Kurung Clone Berarti Yang ini Adalah Aplikasi Hasil Dari Yang kita Gandakan Tadi Sedangkan Yang Asli Yang ini Nah Begitu Juga Dengan Aplikasi Yang Lainnya Misalkan Kita Contohkan Satu Lagi Tentang Aplikasi Messenger Oke Kita Aktifkan Oke Setelah Kita Aktifkan Kita Cek Kembali Di layar Telepon Kita Atau Di layar HP Kita Aplikasi Yang Sudah Kita Gandakan Nah Yang Ini Ini Aplikasi Yang Sudah Kita Aktifkan Barusan Sedangkan Yang Asli Letaknya Di sini Ini Yang Asli Oke Sedangkan Yang Ini Yang Kita Gandakan Barusan Oke Mungkin Cukup Sekian Cara Menggandakan Aplikasi Di HP Smartphone Atau Di Android Ini Khususnya HP Oppo F7 Saya Rasa Kalau Semua HP Yang Keluaran Terbaru Atau Android Yang Keluaran Terbaru Sudah Menyediakan Pengaturan Pengaturan Untuk Menggandakan Aplikasi Atau Yang Disilahkan Dengan HP Cloner HP Cloner Ini Sudah Ada Pada HP Yang Keluaran Terbaru Mungkin Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Mungkin Kita Bisa Berjumpa Di Lain Waktu Dan Lain Kesempatan Oke Sebelum Kita Tutup Sebelum Kita Akhiri Tutorial Ini Maka Admin Mengharap Kepada Kawan-kawan Semua Agar Jangan Lupa Komen Kalau Ada Yang Kurang Jelas Tinggalkan Pertayaannya Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Dimatikan Tombol Subscribe Agar Tombol Subscribe Tidak Bakalan Nyala Lagi Oke Dan Jangan Lupa Like Atau Selanjutnya Jangan Lupa Share Juga Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Um